Boleh ya Pak, kita masuk ya. Ya, habis misi kok, kalau ngasih. Oh iya. Ya, kita harus siarah ya Pak. Setelah ini, umur keramat ini maksudnya gimana Pak? Ini, umur keramat. Umur ini, umur ini yang udah lagi keramat kami tadi. Iya, umur ini, umur ini kan dekat beliau sama orang-orang bikin ya, umur ini keramatanya diantaranya dekat dengan air tawar, eh dengan air laut, tapi rasanya masih tawar. Oke, iya, iya. Bahkan dulu-nya kan laut itu sampai sini Pak. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Ini, 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 ini menyatu, sering menyatu dunia. Menyatu dunia, tapi alhamdulillah sumurnya masih. Masih basahnya masih tawar. Iya, tapi menaruh. Bahkan sebelah sana dulu ada tampak muda, tampak muda, dulu sumur di seluruh kampung sini tuh ya ada yang tawar, ada yang enggak gitu ya. Tapi setelah adanya tampak muda, rata-rata terjadi pencemaran air, seluruh sumur di kampung sini rata-rata asin. Asin karena tersampur air tampak gitu tadi ya. Tapi sumur ini tidak. Dulu waktu saya masih beksir itu hantur di seluruh warga, termasuk saya sendiri, mandinya di sini. Iya, iya, iya. Seperti ini lah. Iya. Seperti ini. Di seluruhan kampung, di seluruh warga. Ini. Baik. Saatnya kamu jatuh terpikir bisa bangka. Ini. Iya. Baik. Baik. Baik-baik. Ya. 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 Ya, ya. Ya, ya. ya orang ada yang kan yang sudah tahu yang dulu-dulu ini waktu belum berapa banyak yang dulu nyari biar-biar kelihatan lah lihat saat ini orang yang tak mesti ya dulu kan makam ini dulu dibenarnya bukan saya mau nama saya mitin dulu makam ini dibenar makam keramat saja, bah keramat keramat keramatannya karena dulu itu kalau menurut cerita-cerita orang sini waktu belum ada hubungan kayak gini ya itu apapun yang lewat itu meninggal akhirnya akhirnya oleh ada orang yang istilahnya kalau pasar ini nadar ini tak kaya gini kan kalau saya punya resmi tak kaya gini kan lah akhirnya dibangun dibugan dibugan terus semakin resmi terus ditentu sebuah yayasan Alhamdulillah semua bisa terbangun ini dan pembangunan semua ini ini juga bukan dari pemerintah ini juga bukan dari pemerintah tapi ya tadi Alhamdulillah pengurusan amanah semua kotak-kotak amal yang ada itu dibangun bertahap dari mulai itu gila-gila itu seperti ini terus kebangunan BC kebangunan Bersiara, Kabura itu termasuk juga pemugaran semuanya semuanya dari para pesiara karena kami selaku pengelola yayasan ini punya moto dari pesiara untuk pesiara yang uangnya uang yang masuk ke sini kan manfaat juga untuk para pesiara iya iya mereka bisa menikmati tempat hidupnya makam yang dunia sempit sekarang lebar seperti ini kan uangnya para pesiara juga yang menutupi Pak Nun, siapu pak ini kok ada beberapa koin atau uang receh yang nyemplung-nyemplung di situ itu konon ceritanya atau mitosnya apa pak? mitosnya mereka kan bersedekah mereka bersedekah semoga apa yang mereka berikan mendapat manfaat entah itu uangnya kembali lagi dalam sumberlah yang banyak atau mungkin dikasih imbalan rezeki lagi oleh Allah Ta'ala kan seperti itu kita langsung masukin aja Pak iya iya kita masukkan koin Bismillahirrahmanirrahim Barakallah Allahu Akbar terus ini Pak pohonnya sepertinya besar sekali ya ini iya ini pohon ini memang dari dulu ini juga ya kita saya sepertinya gak ke zaman ya akhirnya pohon ini pohon ini dengan beliau ya mungkin entah ciri mana ya entah ciri mana ya mungkin dulu beliau atau ciri pohon ini cuma jadi secara ada yang mencintakan bahwa ciri pohon ini karena tempat berkenau kan seperti itu oh gitu tapi yang keunikan pohon ini kan satu pohon tapi dari berbagai macam jenis pohon oh itu kan daunnya berbeda tanamannya pas asidak yang jelas daunnya berbeda betul ya Pak daunnya berbeda-beda ada yang besar ya iya itu kan satu tanaman besar ya iya tapi dari ditumbui oleh tanaman-tanaman yang lain seperti itu seperti apa itu benalu lah gitu iya seperti benalu tapi saling-saling saling hiduplah kalau istilah beliau bergotong royong menghidupi berbiasis mutualisme saya menguntungkan iya 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 namanya pohon apa-apa karena pohonnya banyak Pak satu pohon satu pohon daunnya berbeda-beda simpelnya sih mendingan pohon panca warna hehehe karena kan dari berbagai macam warna iya 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 nggak cuma satu-satu pohon iya oke Pak oke artinya bahwa karomah ya itu lebih disebut makam keramah ini kan kalau ini kan masuk ini karena akar ya tapi kok dindingnya nggak dindingnya nggak dindingnya nggak ya oh iya iya ini kalau secara secara logika logika ini kayak gini kan dindingnya ikut retak iya betul karena terbentara oleh akar sih ini kan naik iya iya gimana kan itu itu subhanallah iya iya soalnya jangan sampai merusak iya 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 jadi akarnya kayak gini tapi ini bukti bahwa salah satu bukti waktu itu memang orang yang kasih Allah pohon pun tidak mau merusaknya iya iya ini kan ini salah logika harusnya temboknya ikut bengkah ya iya harusnya itu bindinya kan retak betul 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 bengkya retak retak ya tapi dalam sana kan nggak ada kramit di dalam sana lalu ada yang retak itu emotionally di dalam sana mana setelnya Ini tahun kemarin sebelum beliau Habib Luthi masuk ke pengurusan, masuk ke dalam jajaran pembina Kemarin kan Alhamdulillah mulai tahun ini beliau masuk ke sepuluh pembina jadi ketua umum badan pembina Insya Allah tahun ini akan diukar oleh Habib Luthi, makam ini mau diperbaiki oleh Habib Luthi Kalau itu kan makam saya maulah nanya, kalau ini masyarakat sini Oh masalah masalah Oh masalah Inilah Bukan ini ya, bukanlah satu Satu, satu ciri kunci yang dulu Ini satu ciri kunci yang dulu Ini ciri kunci yang dulu, sekarang yang ini dua Ini pak Ini dia si Komarudin Beliau salah satu wakilnya Apa Ano Saya ambil sebuah tempat yang sudah ada di dunia rakyat Ini salah satu wakilnya Biyo Setelah sini Paman Biyo, namanya Komarudin Jaya enjur pembina Saya Cepulasi Terima kasih. 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 Iya iya bengkah oleh akar Masih betul ya Padahal yang sebelah itu kurang lebih Jepluk Jepluk ya Jepluk Jangan kita melihat pohon kita seperti apa Tapi yang harus kita patut permukaan bersama Pohon itu pun sangat menghormati Karena akarnya tidak berusaha Dijaga Buminya pun insya Allah Tidak akan pernah Karena tadi Kadang orang merasa Isilah Dalam kebatinan Bukan karena Ritual apa saja Tapi karena ketakwaan beliau Kalau ketakwaan beliau lah Kalau Allah SWT menyatakan bahwa manusia Ada makhluk yang lebih kemulia dari makhluk lainnya Tapi kenapa Kadang ada Pohon bisa menghancurkan makhluk Ya tadi Karena kenyataannya berarti kemuliaan Pohon itu Lebih tinggi dari ketakwaannya ya Kepatuhan yang terhadap sang kecerdasan itu lebih tinggi dari makhluk Dan manusia tadi Kalau ini kan sebuah bukti bahwa ketakwaan beliau Makhluk beliau lebih kuat dari pada bumi ini ataupun kumbuhan Makhluk beliau tidak mungkin berani Satu contoh gini Kalau ada kertas Ditulis asma Allah Siapa yang berdoropek Dia kan tidak ada yang berani Nah Apalagi ruhannya beliau Beliau sebagai seorang yang ahli pikir Pohon pun tahu Ya kan Makhluk pun tahu Karena disitu beliau Setiap umus nafasan beliau Dimanapun beliau berada Selalu ingat Tidak Allah Maka siapa yang berani Tak ibaratkan seperti itu Ada asma Allah pada di di dunia Jika tidak ada yang berani mengusaknya Seperti itu Sampai jelas Sekarang itu masih Masih utuh Masih utuh Karena logikanya ini kan Dipokong-pokong Kalau ini rumah Kita Bukannya sambrol ya pak Masih dina Disatas izin inggi Saya masuk ke sini Kita tahlil Pak. 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 Kita tahlil Pak.